eh aku juga mau beli ini buat teman-teman aku kita belanja di ini aja di apa namanya tempat pusat oleh-oleh ih gak level 6.500.000 aja sekalian ini buat tau ganti udah cukup 6.500.000 belum? nambah kayaknya jadi sejuta ukurannya bener gak tuh menambil aja kan bisa dikecilin jadinya 7.600.000 oke bayar maaf kak ini kartunya backline halo maaf ma mama kok kartu kredit kakak ke decline ya kenapa ya mah kakak tuh belanja terus mama kan sms-nya ke mama belanja lagi, udah mama blok aja dulu yah di blok sama mama sekarang lo nyeselkan keselkan putusin gue lo yang ambil keputusan waktu pacaran tuh putusin gue sekarang lo nyeselkan keselkan putusin hari ini aku sama Lutsfi tuh ceritanya mau beli oleh-oleh nih buat teman-teman kita di Jakarta ya koknya aku pengen belanja om nah aku juga mau beli ini buat teman-teman ini kita belanja di ini aja gimana? di apa namanya tempat pusat oleh-oleh i bugs kalo teman-teman aku sih ini tipennya kayak gini-gini iya soali teman-teman aku pengen beli yang branded terus om kalo mau gak apa-apa aku beliin lu sil shade Kameramen mau 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 kru mau ya udah ambil aja jangan sedih yuk masuk masuk Ayo mau dibelanja nggak usah lama buruan eh ukuran hanya ukuran juga itu ukurannya 28 kali Enggak usah-nggak usah ngeliat prestai jangan ke orang susah Sayang kamu mau apa? usah banyak milih ambil aja Lagi baik kayak Luffy ya dia punya duit nggak ya? Hah? Oh iya gampang-gampang udah belanja 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 Udah usah liat harga Iya ya Luffy Temen-temen kameramen sama temen-temen kru dari anak-anak gue suruh beli juga Ayo ambil 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 Beli-beli semuanya Akhirnya om ini kekasir duluan tuh bayar kacamata Oh ngapain bayar? Hah? Enggak karena sekalian aja Loh tadi kan om udah bilang kalau om mau bayar sendiri Enggak-enggak jadiin bil sama saya Enggak-enggak mbak itu aja Enggak-enggak itu aja Dibayarin sama anak kecil Bukan gengsi Kenapa? Tapi ngain malu Enggak aja Pang gengsi tapi malu Mbak-mbak ini yang banyak aja dulu itu cuma satu kok Astaghfirullah Eh siapa duluan tetep itu dulu yang diladenin Enak aja Oh iya Devano apa ya ini ya Jangan-jangan dia sukanya yang ini Papa-papa-papa tiga dua papa Papa gapapa nih papa Emang papa tiga dua aku tau Sama kayak aku Udah mbak itu di total mbak Kalo pake kartu kredit Pake kartu kredit Hari gini masih pake cash jadul banget sih Enak millennial tuh harus pake kartu kredit Kalo yang udah old tuh pakenya cash Sombong amat Eh ini udah 4 juta loh Eh kamu mau pake Kamu mau bayar pake kartu kredit siapa Eh kartu kreditnya kamu sama aku Gak ada nih adanya kartu kredit aku di dompetmu Dari tadi nawar-nawarnya pake kartu kreditnya kartu kredit Salsa Eh enggak sih aku juga punya kok Tapi biasanya pake Salsa dulu Terus kalo gak bisa bener Ah berapa 6 juta Tunggu nanggung 6 juta 500 aja sekalian Ini buat tau ganti Gak cukup 6 juta 500 belum Nambah kayaknya jadi sejuta Ukurannya bener gak tuh menambil aja Gak apa-apa kan bisa dikecilin Jadinya 7 juta 600 7 juta oke bayar Maaf kak ini kartunya decline Tuan bercanda gak lucu Dudu 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 Kartu kreditnya Salsa yang pertama di decline Terus membeli kartu kredit yang satu lagi gak bisa juga Pake kartunya Lutfi gak bisa juga Semuanya di decline Ini kenapa decline semua ya Perasaan limitnya tuh masih banyak deh Dicline juga Lihat kan Semuanya di Blokir Mereka Mereka Coba disini lagi Di Blokir Sama Mama Isda Jadi sebenernya Mama Isda bilang kalau hari ini dia akan Memblokir kredit cardnya kakak Salsa Apa Yes Kartu kreditnya limitnya penuh om Loh Loh Lutfi kan ada duit yang kemarin dapet 50 juta Blin Salsa Kalung Ya pasti ada sisa dong Itu cuma 7 juta Masa Duit 45an sekian Atau 40an sekian Bisa habis Habis om Serius habis Duit 50 juta Hasil kerja Lutfi kemarin Habis dalam masa 1 hari Ya soalnya juga dapetnya 1 hari doang Jadi ya Pemikirannya apa sih Dapet 1 hari ya Ya bukan berarti Lutfi dapet Langsung dihabisin hari itu juga Emang Lutfi gak mikirin Gak mikir besok harus apa Apa Ya aku mikirnya disini tuh masih ada limitnya om Ternyata nih tanggal 2 hari lagi baru refresh Nanti Om pinjemin dulu pinjemin uang Bentar Om gak bawa duit ke Bawanya berapa coba liat Nanti aja disana Di luar Mbak ini maaf banget Mbak jangan marah ya Gak apa kak Ya daripada Kalo kamu kok nikahin juga Maafin pak 2 hari lagi refresh Ya sorry ya mbak ya Makin malu Hehehehehe Hehehehehe Bro Maafin Topi ma topi Gimana tadi sih Tentang mana Arturo Emi dibawa Hehehehehehe Hehehehe 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 Hehehe Ma mama kok kartu kredit kakak ke decline ya Kenapa ya ma Hehehe Kakak tuh belanja terus Mama kan SMSnya ke mama Belanja lagi Udah mama blog aja dulu Oh iya Yah di blog sama mama Ya iyalah Abis kakak mama kan capek gak kerja Ya Allah mama Abis ingetnya Mama bilang kak Kalo mau pergi Belanja belanja Inget inget Jangan main jor joran terun Perbulan kakak Kedagihan berapa coba ku Pasti om Benikno yang nyuruh ya ma Enggak Lagi lebih juga Laki-laki Ngapain lo Harusnya lebih yang dayarin Kartu ku di decline juga ma Hehehehe Nah kartu apa lo kartu Hehehehe 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 Sekarang Makan mereka pasti tetep terjamin Ada gue disini Cuman kalo untuk belanja Gue gak bisa ngikutin selera mereka Itu aja Jadi nanti gue akan nitipin duit ke mereka Dan mereka harus belanja Sesuai dengan uang yang bakalan gue kasih Karena mereka mau beli oleh-oleh untuk temen-temennya nih katanya Makasih banyak ya Ben Iya mama thank you Kakak jangan kayak gitu kasihan om Benik ya Iya iya Lutfi Lutfi juga nih Hehehehe Gue lagi disaranya Gak ada orang ini juga gue yang bisa lagi Dadah mama Tadi kan om udah janji sama mama Om akan kasih kalian sangu Tapi semampunya om Oke untuk beli oleh-oleh aja ya Dan ternyata Om Benikno ngasih kita duit Cuman 400 ribu buat berdua Pergunakanlah ini untuk belanja oleh-oleh Om jalan dulu Ya om Ini mah disini juga gak dapat apa-apa Om ini mah buat ganjel pintu juga gak kuat Om ini mah ada pesan blok doang om Ya om Akhirnya yaudahlah kata om Beni Yuk kita cari oleh-oleh di tempat lain Mimpiku yang paling indah Nih kita udah sampai di pasar seni kita Nah disini belanjaannya udah Bali banget Murah-murah Jadi duit yang tadi om kasih Itu bisa beli Oleh-oleh untuk temen-temen kalian Sekarang kalian belanja Om juga mau beliin Mama oleh-oleh Banyak juga yang mau beli Yaudah deh Om nyari Kena nyari deh Kalau orang udah tua tuh belanjanya begini-gini ya Saya mau menguji Mereka bisa hemat apa tidak Mereka bisa berbelanja Dengan baik apa tidak Bu Berapa ini Bu Berapa ini Bu Berapa yang tadi di garusi Tawar lagi coba Jadi berapa? 70 coba 70 ribu boleh tak Satu aja 70 ribu Berapa ini Boleh? Yang mana? Yang depan Yang ini Yang depan Nah Dari harga yang gue beli Konakan gue itu gue beliin Dengan harga 75 ribu Terus Gue dapat dengan harga 70 ribu Ini nih Pembaian ini Ya Eh Oh aku dapat Eh sama Nih Disana 300 ribu aku beri berapa? Berapa? 70 ribu Hahaha 70 ribu? 70 ribu Dua sama Selana Satu Ini 45 Hah? Makanya kalian itu jangan Kebanyakan belanja di mall Ya Coba Belanja cara nawar Ini dia bilang Katanya tadi dia bisa nawar Kalo ini Kalo om ya Pribadi Kalo nawar Ditawarin 75 Pasti nawarnya setengah harga dulu 35 Oke 70 ya 35 35 Nanti pasti pedagangnya gak mau Pasti naik Antara 50 Jadi Om tawar lagi Tapi biasanya kalo udah gak mau Kita jalan aja dulu Jalan Kira-kira dipanggil apa engga ya Jadi kalo abis nawar Tinggalin Nanti dipanggil gitu Iya KALAU Tapi jangan kelewatan juga nawarnya ya Oke 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 lah akhirnya kita Mau buktiin tuh trick itu Buat ke toko yang sebelah Mau beli oleh-oleh lagi Ini Saya ambil 10 ribu ya Satu Gak dapat Gak dapat Gak dapat Lawar terus ketinggal kan Ya gak tau Coba aja Yaudah 10 ribu ya Sekali lagi 10 ribu Gak Gak dapat Yaudah nih gak jadi deh Apa yang bakalan dipanggil lagi? Gak dipanggil-panggil sih Gak tau Coba tanya aja sama ibunya Gak dipanggil-panggil siap Om Benigno pasti nih ngerjain gua Pengen malu-maluin gua Gua panggil Om Benigno pengen malu-tanya Gak Ngadu Sampai Sampai